Next Wait Hmm Aku kepikiran untuk bikin konten ini Jadi aku langsung Mau bikin aja Jadi aku bakal haul makanan Makeup sama fashion So keep on watching Jadi pertama-tama aku bakal haul Makanan dulu Karena ini yang paling excited Kayak Kayak oh my god Food I love food gitu loh Jadi pertama Aku bakal ngasih tau Ini kayak Ini udah kayak klasik banget gak sih Semua orang pasti Kalo misalnya Pergi ke Singapura Atau Sebenernya kemana aja sih Pasti beli ini Karena I love green tea so much Jadi ini Kit Kat green tea Ini warnanya beda Gara-gara yang pertama Ini tuh katanya Green tea-nya lebih strong Dan ini yang Last strong gitu loh Jadi gak se-strong yang ini Sukaan aku banget Aku suka banget sama ini Hello Aku suka banget sama Brookside Ini dark chocolate yang Goji and raspberry Raspberry flavors Ini enak banget Kayak oh my god Ini enak banget Next Aku beli kayak Poki-poki gitu Nih lucu banget Ini itu yang green tea lagi Abis itu Ini ada yang Choco mint Aku baru tau Poki-poki ada yang Choco mint Dan aku juga Oh my god Focus place Aku suka chocolate dan mint Kombinasi yang enak Menurut aku Jadinya Aku beli ini Aku juga beli ini Ini Nutella Nutella Be ready Ini isinya ada dua Jadi kayak Dalamnya tuh Dalamnya tuh chocolate Nutella Tapi luarnya tuh Kayak Semacam Wafer Kayaknya Dan ini aku udah coba Ini enak juga Snack-snack yang aku beli ini Kebanyakan aku beli di Boogie Street Gara-gara kayak Di Boogie Street itu Murah-murah Mereka kayak nawarin yang Kayak Misalnya Ini kayak 2 for 10 Kayak gitu-gitulah Pokoknya Kalau misalkan di Singapur Kalian harus ke Boogie Street Kalau misalnya pengen cari Snack-snack Lucu-lucu yang murah-murah Itu udah disitu Dan ada tempat durian yang enak juga BTW Enak banget Jujur aku gak tau sih Ini apa Kayak jelly-jelly Gitu gak sih Gak tau jelly Pokoknya Ini ada dua rasa Ada yang Grape Yang mu Ini yang Melon Terus kalau misalnya Aku mencari-cari Ini kayak Kayak agak jelly-jelly gitu Aku belum buka juga Dan penasaran Pengen coba Nanti aku akan coba Ini kayak Belgian chocolate gitu Isinya ada raspberry-nya Tuh kayak di Kayak di gambarnya Eh dan aku udah cobain Aku udah buka nih Udah kayak udah kebuka Di isinya banyak gitu BTW Dan ini enak Next Ini aku juga udah coba Ini tuh Milo Cube Ini jadi kayak bentuknya tuh Cube gitu Ini isinya banyak banget Di dalam Bentuknya kayak gini Lucu banget Kecil-kecil gitu Dan Ini enak Ini enak Kayak Kayak Milo biasa Cuman kayak di-cubin gitu Menurut aku Enak aja gitu loh Kayak Bisa langsung Makan gitu loh Kayak So hard Kayak Kayak gini So good Next Aku beli kayak Chocolate liquor gitu Ini Ini tuh dealnya 5 5 for 10 Kayaknya Nggak salah Dan menurut aku itu murah banget Tapi aku cuman beli satu Karena kayak Aku bingung Kalo bisa beli 5 Mau dikasih siapa aja Ada lagi Aku beli Ini bukan di Ini sih Ini bukan di Bugisit Aku beli di Apa di Bugisit ya Topo yang aku lupa Kalo yang ini Aku antara beli di bandara Atau gak Aku beli di Bugisit Ini pokoknya Chocolate liquor juga Ini yang Jack Daniels Ini aku udah disuruh lagi Chocolate liquor Ini kayak isinya banyak gitu Tuh kayak Banyak gitu Dan aku belum buka juga Karena Untuk video ini Dan untuk snack Yang terakhir Ini aku Kasih taunya terakhir Gara-gara Ini enak banget Kayak betul-betul enak banget Kalo misalnya Kalian suka truffle Apalagi kalo kalian suka Putih itu chips Sama truffle Kayak oh my god Kalian banget suka beli Sama ini Ini dia Aku sampe beli dua Sebenernya tiga sih Karena pas disana Aku cobain dulu kan Aku mau cobain ini Kayak Ini tuh sebenernya enak gak sih Ternyata enak banget Makanya aku beli Dua Nah ini tuh namanya Black Summer Truffle Potato Chips Jadi ini potato chips Tapi Bumbunya tuh truffle Dan Bumbu trufflenya tuh Kerasa banget Nextnya kita akan Haul Makeup Sebenernya kalo makeup aku Nggak beli banyak Karena Ya kemarin aku ke Amrik Aku udah lumayan beli banyak Jadi pertama Untuk makeup tuh Aku beli ini Jadi aku kan selalu Pake ini untuk concealer kan Karena bagus banget Kebalik guys Eh ngering Bener Karena punya aku Udah mau abis Jadi aku beli baru Karena aku Suka banget sama ini Jadi aku ngerestock Terus liners itu Aku beli Stock lagi Restock lagi Gara-gara ini aku Pensil Anastasia Beverly Hills Aku Apa udah abis Jadi aku beli lagi Pokoknya Ini yang sheetnya coklat Ini sumpah aku Bingg ini bagus banget Kayak bener-bener bagus banget Nggak ada lagi yang lebih bagus Sumpah sorry banget Kalo misalnya Aku ngomongnya cepet Karena kayak Kalo misalnya aku haul tuh Aku seneng banget Karena Suka banget ngelakuin haul Sharing ke kalian Kayak aku belanja apa aja gitu Kayak itu seru banget So sorry kalo aku ngomongnya cepet banget Abis itu Aku beli ini Ini juga bagus Yahuda Beauty Bullet Lipstick Kalo nggak salah Namanya Ini sheetnya Interview Ini sheetnya yang paling Bestseller Makanya aku beli Dan ternyata bagus banget Ini aku swatch ya Kayak gitu Bagus banget Ini juga lagi Banyak yang suka Ini nude Nudestick Apa sih namanya Apa sih namanya Blush ya Ini Jadi aku belinya Shadenya yang Naughty and Spice Ini shadenya bagus banget gitu Kayak Pink 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 gitu Cuman pinknya Nggak terlalu nge-pink banget Tuh Kayak gini Uarnya cantik banget Terus Ini Tuh ada Dikasih brushnya gitu Kayak Ini kan blushnya Terus ini ada kayak brushnya Buat nge-blend gitu Cuman aku nggak pernah pake Karena menurut aku lebih enak Nge-blend pake tangan Dibanding pake brush Aku beli ini Ini aku emang udah pengen beli foundation ini sih Ini Giorgio Armani Yang luminous silk foundation Ini kalo nggak salah sih ada yang matte nya Cuman aku pilih yang silk Yang agak-agak kayak Eh yang silk Aku pilih yang luminous Gara-gara Aku pengen agak lebih glowy Karena my skin kayak Lagi dry gitu Jadi aku pilih ini Dan aku udah cobain ini Baru sekali sih Baru pake ini sekali Dan mood aku lumayan bagus Tapi aku belum bisa kasih full reviewnya Karena aku baru cobain sekali Next Aku beli ini Apa namanya YSL Matte Stain Yang shadenya 23 Ini kayak shadenya nude gitu sih Kayaknya Tuh Warnanya yang Yang ini Yang ini Cuman ini warnanya jujur Rada mirip ya Sama yang interview Cuman ini Iya kenapa gue beli Warna yang agak sama ya Tapi nggak apa lah ya Buat ganti-ganti Biasa cewek kayak gitu Selanjutnya Skincare Skincare aku cuma beli satu sih Kayak ginian doang Baru nyobain ini Si Fresh Yang Rose Deep Hydration Facial Toner Karena kulit aku emang lagi kering Nggak tau kenapa Padahal sebenernya Harusnya kulit aku tuh kombinasi Tapi Akhir-akhir ini lagi kering Jadi aku Waktu itu pas di Singapore Aku cobain si toner ini Dan emang bagus Ini emang bikin kulit kita Kehydrate Terus ini Aku beli Si ini Si ini Ini Chanel hand cream Nggak tau sih Aku sebenernya iseng aja Belum ini Karena kayak Aku pengen beli sesuatu dari Chanel Cuman aku nggak tau mau beli apa Dan karena aku udah beli foundation Jadi aku beli ini aja Si hand creamnya Bentuknya lucu banget Kayak telor Kayak bulet gitu Terus kayak Dibukanya kayak gini Terus tinggal di Kayak Di iniin Terus kayak dipencet Cuman Ya pencetannya Susah sih Terus kayak gitu Baunya enak Terus udah deh Pakai di tangan Jadi kemoisturize Smells good Aku mau ngasih tau Kalo aku beli parfum Tadinya aku mau beli parfum ini kan Yang apa Bakaran Cuman Lagi kosong Yang aku mau Jadi aku Belinya yang ini Ini tuh Merk Aku juga belum tau Merk ini BTW Jadi di toko aku beli parfum itu Ada berbagai merek Jadi nggak cuman si Maison Kudijan itu doang Tapi ada Merk-merk lain Dan banyak ngasih tau kayak Mau coba merek lain nggak Terus aku kayak Oh yaudahlah Gara-gara emang nggak ada Jadi aku coba Merk ini Ini namanya Floraiku Dan menurut aku Ini kayak keren banget Ini bukan sekedar Parfum doang gitu Tapi ini ada Ada sisi artnya Karena banyak pas disana tuh bilang Kalo misalnya Parfum ini tuh Ada Artinya gitu loh Setiap parfum yang Dia keluarin tuh Ada artinya sendiri Sesuai dengan Gambar si parfumnya itu Nanti aku bakal kasih tau Ini Kayak gini Tuh Terus lucu Lihat belakangnya Ada kayak Bunga-bunga Apa sih Kayak gitulah pokoknya Terus Buka Kita buka Tuh Jadi tuh Setiap parfumnya Dikasihin nama Of course Kayak Dan nama-namanya tuh Kayak unik-unik gitu Nah ini aku pilih Parfumnya itu Namanya Between Two Trees Nih Between Two Trees Nama parfumnya Parfumnya Jadi parfum ini tuh Nggak cuman dapet parfumnya doang Tapi Kita tuh Dapet yang kecil ini Ini untuk travel Tuh Lucu banget Untuk travel Terus Yang bagian atasnya ini Ntar aku buka dulu ya Bagian ininya Itu bisa dicopot Kayak gini Oh my god Gimana sih Nih bisa dicopot Dan bisa dimasukin Kesini Bisa dimasukin Kesini Terus Ini ada tutupnya Ada tutupnya gitu Lucu banget Jadi ini bisa dipake Eh salah deng Haha Tutupnya yang ini guys Sorry Iya kan Iya tutupnya yang ini Jadi ini bisa dipake Untuk kalian traveling Dan tadi aku sempet bilang Di awal Ini parfum Bukan sekedar parfum Tapi ada sisi artnya Yaitu ada Ada artinya Jadi di Gambar ini tuh Ngedescribe Si judulnya ini Ini kan between Two trees Nah disini Gambarnya tuh ada kayak Ada Treesnya gitu loh Jadi kayak Pokoknya ada meaningnya Jadi menurut aku ini keren banget sih Dan gak cuman itu Ternyata Ini bisa di Apa Custom juga Jadi Di bagian tutupnya ini Kalian bisa custom Inisial kalian Atau Pokoknya ada kayak Simbol-simbol gitu Yang ditawarin sama mbaknya Tapi aku pilih Buat custom nama aku Aku yaitu Z Jadi kayak gini Aku mau kasih tau Terus Karena aku beli Banyak Disitu Beli parfum banyak Karena kakak aku juga beli Bunda aku juga beli Parfum Jadi aku dikasih Sample banyak banget Jadi Dari Tadi merk yang tadi Aku beli itu Aku dikasih Kayak Sample size-nya gitu Yang kecil-kecilnya Kita buka ya Sumpah Mbaknya tuh Baik banget Kayaknya dia Ngasih sampel Banyak banget Buat kita Tunjukin ini Kayak Ini semua rangkaian Parfumnya yang ada Di Apa Toko itu Gak semua sih Kayaknya Hampir semua Dikasih lagi Sample-sample Kayak My mom tuh beli Parfum juga Dari merk yang beda Tapi Ini merknya Memo Terus dikasih Apa namanya Gratis Sample lagi Pokoknya kayak dikasih Sample-sample Baik banget Ini parfum-parfum lagi Kayaknya Dikasih Ini Kayak Ini gratis guys Gara-gara kita belinya banyak Ini Evolume Evolume Kayak gini Ini tuh Untuk Pembersih muka Kata si mbaknya Dan Kita dikasih dua Kayak Dikasih dua Sebaik itu mbaknya We shout out to mbaknya Sekarang kita move on Ke fashion Jadi ini betulnya Aku udah Nggak boxin sih Yang baju Kayak Yang aku boxin Cuman Ada dua barang doang Ini Udah nggak aku Apa Boxin Jadi Pertama Pertama aku dipengen dulu deh Ini masih Di Guinness nih Jadi kita buka ya Guys Jadi Ini Aku beli Kaos Dari Cancel Kayak lucu gitu Aku pengen Kaos Apa Yang Klasiknya gitu Yang kaos Tigernya gitu Jadi ini warnanya putih Aduh ini warnanya putih Terus Pertama aku Nggak tau Lucu aja gitu Bajunya walaupun simple Cuman kayak ada Si Tigernya gitu Warna-warni Lucu Terus ada tulisan Kenzo-nya Weee Aku beli baju lagi Ini dari Moschino Jurnal aku Bingung Cara pronounce-nya Moschino Atau Moschino Karena ada orang yang bilang Moschino Tapi ada yang Ada yang bilang Enggak Cara ngomongin itu Moschino Jadi Ya terserah Pokoknya aku beli ini Ini sebenernya kayak t-shirt dress gitu Karena aku lagi Suka banget pake t-shirt dress Jadi aku beli Dan ini lucu banget Sumpah Oh my god Ini tuh kayak Waaah Lucu banget ya Ada tulisan Moschino-nya Terus kayak ada Gambar money-money gitu Sama ada teddy bear-nya So cute Ada tulisannya This is not a Moschino Toi Terus kayak Ucu banget Ini bisa dipake Sebagai kayak dress Jadi ini sebenernya Rada panjang gitu T-shirt dress gitu Ini ada warna hitamnya juga Cuma menurut aku Kalo untuk print yang kayak gini Lebih bagus Yang warna putih Jadi Aku beli yang warna putih Dua barang terakhir Aku beli dari Gucci Ini ada Buka yang mana dia Dulu deh Aku beli Apa namanya Ini kayak Belt bag gitu Gara-gara aku gak punya Jadi kayak Why not beli Ya gak sih Ini belt bagnya Unchis Ini lucu banget Sumpah aku suka banget Kayak pas di Jakarta Aku lagi ngeliat Ngeliat Gucci gitu kan Terus kayak Aku ngeliat tas ini Terus kayak Oh my god Kayak bagus banget Lucu banget tasnya Terus aku tiba-tiba ke Singapur Dan aku decide Buat beli di Singapur aja Gitu Ini lucu banget Ini tuh bisa dipake Di pinggang Kayak di pinggang gitu Atau gak Bisa diginiin gitu loh Kayak lucu banget nih Let me show you Ya Gimana Ini Jadi kalau misalnya dipake Jadi belt bag kayak gini Kayak menurut aku lucu banget gitu Terus ini juga bisa dipake Kayak Kayak gini gitu Cuman ini harus digedein Dan aku malas gedein Jadi Gak usah Jadi menurut aku personally Ini tasnya kayak lucu gitu Apalagi untuk Travelling Kayak kan gak mau bawa tas Berat-berat gitu Jadi Pake ini tuh enak banget Terus kayak Spacenya juga Lumayan lah ya My baby Abis itu Terakhir Terakhir-terakhir banget Aku beli sepatu Dari merk yang sama Dari merk yang sama Aduh Oke kita buka Aduh Susah banget ya guys Oke Ini sepatunya Dan ini lucu banget Menurut aku ini Sepatunya tuh matching sama Ini Jadi bisa dipake Bisa pake ini Sama sepatu ini Bakal lucu It looks like this So cute Lucu banget kan Kayak Kayak sama gitu ya gak sih Kayak matching gitu Menurut aku ini lucu banget Karena kayak sebenernya simple Jadi kayak Pattern ininya tuh Cuman ada di bagian luarnya doang Jadi di bagian dalamnya Jadi di bagian sini tuh polos Abis itu warnanya juga lucu Ini warnanya tuh bukan putih Tapi kayak Lebih ke Apa sih Krem-krem Krem-krem broken white gitu So that's it videonya Thank you guys for watching Dan jangan lupa Like video ini Kalau kalian suka Dan jangan lupa subscribe Dan turn on notification post kalian Jadi kalian ke-notify Kalau misalnya aku upload video baru And I'll see you guys On my next video Bye Bye Terima kasih.